Silahkan Bang bisa diberikan apa ini semacam pengantar perspektif Abang ketika sinyalemen Abang itu dinukil itu oleh Bang Ahmad Hasinudin menjadi sebuah pelisahan. Saya kira ini menarik ya, seperti apa ini realitasnya dan refleksi terhadap realitas yang muncul. Idealitas soal konsepsi permusyawaratan, musyawarah ini dan perwakilannya sebagai mekanisme yang menjadi alternatif dari mekanisme pemilihan presiden. Silahkan Bang bisa diberikan pengantar perspektifnya. Jadi gini, kan sejak 2004 kita masuk ke era Pilpres langsung kan? Jadi puting langsung dari rakyat dengan asumsi bahwa itu lebih demokratis, kan begitu. Cuma saya perhatikan angka-angka hasil Pilpres itu misalnya Jokowi di 2014 itu kan hanya didukung oleh 37 persen pemilih ya, dari daftar pemilih. Lalu pada Pilpres yang lalu 2019 itu hanya didukung oleh 42 persen rakyat pemilih ya. Nah, kan teorinya bahwa demokrasi itu kalau 50 persen kan gitu. Nyatanya kan hasil Pilpres langsung juga di bawah 50 plus 1, kan gitu. Di situ tampak bahwa ini kalau saya boleh sebut Pilpres ini memang legal, tapi tidak legitimatif. Karena tidak 50 plus 1 sesuai teori demokrasi, kan begitu. Nah, kalau begitu, apa bedanya dengan musawarah? Apa sistem perwakilan dan musawarah? Ya kan? Apalagi itu berdasarkan kultur kita, ya bahwa itu ya memang gaya Indonesia itu ya musawarah. Kecuali kalau di desa tanpa perwakilan kan, langsung aja orang aklamasi. Kayak kakek saya dulu kepala desa dipilih begitu aja aklamasi gitu kalau di desa. Tapi kalau udah agak luas kan, kirim perwakilan. Kayak era Orde Baru misalnya kan dipilih wakil, lalu Pilpresiden dipilih. Walaupun itu banyak rekayasa juga kan, gitu. Mungkin yang agak-agak lumayan menuju kepada UD 45 itu waktu Pilpres milih Gus Dur, kan gitu. Wakil langsung ikut voting dan sebagainya di MPR. Itu salah satu kontroversi dari pemilihan langsung itu. Jadi angka ya 50 plus 1-nya nggak kesampean, gitu. Itu satu. Yang kedua, Pilpres langsung ini banyak sekali titik-titik di mana kecurangan bisa dilakukan. Ya kan, di provinsi terjauh misalnya jauh kontrol dari Jakarta ya suka-suka kadang-kadang ya itu. Nah terus di beberapa banyak TPS dan sebagainya itu, manalah kuat sistem kita ini kontrol. Apalagi itu angka dibawa ke kecamatan dulu, dibawa ke kabupaten dulu. Sudah masuk hantu di situ, angka-angka itu. Kecuali, habis di tanda tangan di TPS yang pemilihan itu tanda tangan langsung oleh para saksi. Nah, lebih bagus lagi kalau para saksi dari partai itu lengkap tanda tangan. Itu aja yang dikirim ke KPU Pusat langsung dipajang layarnya di Senayan itu jauh lebih transparan. Ini kalau udah masuk pintu ini, pintu ini kan. Itu, jadi titik kecurangannya yang gak ketulungan. Sementara, kalau sistem musawarah mupakat atau musawarah dengan perwakilan itu dipilih di MPR, kan yang dipilih sudah ada wakil-wakil rakyat dari partai. Lalu ada utusan golongan, ada utusan daerah. Nah, ada kontrol di situ. Partai tidak bisa semau-mauknya mencalonkan. Ada Panglima TNI di utusan golongan, ada Ketua Muhammadiyah, ada Ketua NU, ada Ketua ini. Itu utusan golongan itu menurut saya, gak mudah begitu aja nurut. Misalnya, mau calonkan si A, si B, pasti Panglima TNI juga gak mau dong calonkan orang di bawah standar dia. Iya kan? Ketua Muhammadiyah juga gengsi, masa capres gue? Tukang jualan balon misalnya kan gitu. Jadi, ada kontrol di dalam sistem musawarah ini yang termasuk kontrol untuk soal sogok-menyogok. Masa Ketua Muhammadiyah mau disobok misalnya. Itu ada moral di dalam sistem musawarah ini yang mengontrol. Itu satu hal. Satu hal lain, rakyat ini fokus sentral menyorot ke Senayan. Tidak pusing mau menengok di Papua berapa hasil, di Aceh bagaimana hasil. Enggak. Fokus dia di Senayan itu. Jadi, kenakalan apapun mau dilakukan, apalagi kalau semua anggota MPR itu diberitahukan ke KPK supaya dipantau HP-nya. Lalu, semua sudut gedung MPR itu kasih CCTV. Lalu kan ada tokoh yang pasti akan jadi calon. Pasti pendukungnya juga banyak. Ikut mengepung MPR untuk mengontrol jalannya pemilihan itu. Semua orang terfokus sentral ke situ. Jadi, soal isu mau disobok mau apa itu, menurut saya hanya orang gila yang berani melakukan. Kalau enggak takut dikroyok keluar dari gedung. Misalnya ada cukong-cukong lalu-lalang ke gedung itu, enggak tahu aja langsung di situ. Ya kan? Ente ngapain ke dalam, mau ngapain loh. Kan gitu kira-kira. Jadi, insya Allah, suara wakil rakyat itu, relatif lebih murni dalam hal mencoblos siapa. Dalam pencalonannya sudah diseleksi oleh utusan golongan oleh semua. Termasuk partai tertentu yang punya idealisme. Apalagi kalau ada jagoannya dia, pasti berkepentingan juga ikut kontrol, supaya permainan jadi fair. Nah, itu penyelenggaraan musawarah sedemikian rupa itu, jauh lebih aman dalam rangka melahirkan pemimpin yang berkualitas, kredibel, kapabilitasnya ada, integritasnya ada. Sehingga pemimpin kita itu kita harapkan untuk lebih, pasti lebih visioner lah. Dibandingkan dengan cara pemilihan pilpres langsung yang hanya partai yang berperan. Partai ini, maaf, mata duitan. Pasti dagang. Maka yang lahir itu aneh-aneh, calonnya. Dan bisa saja dicegat orang yang punya potensi baik. Katakanlah yang sekarang orang heboh-heboh Anies yang bagus. Tapi kalau pilpres langsung, itu banyak pintu nyegatnya, bos. Iya kan? Dari pencalonannya bisa dicegat, dalam proses pencoblosannya bisa diatur, apalagi KPU-nya. Tanpa ada partai yang duduk di KPU itu, siapa yang jamin angka-angka itu? Dan terjadi kontroversi. Jadi calon yang baik pun enggak jamin. Makanya banyak yang GR-GR sekarang itu promosi, si ini bagus, si ini bagus. Saya bilang, emang, ya satu titik yang yukawal. Itu, pilpres langsung itu. Jadi saya tetap bersimpulan, sistem musauwara perwakilan, yang juga diatur oleh konstitusi kita itu, jauh lebih aman, jauh lebih menjamin lahir. Memang ada voting di MPR itu, betul. Tapi voting antara yang baik dengan lebih baik. Itu. Mencari yang terbaik dari yang baik. Tapi kalau voting ala demokrasi langsung, pilpres langsung ini, voting yang enggak jelas. Jadi belum lagi permainan, kalau dalam sebelum pilpresnya di selenggara, karena pilpres langsung itu. Suara lembaga-lembaga survei itu mengarah-ngarahin orang. Ya pasti bayaran lah. Ya kan? Saya banyak bukti bahwa bayaran itu. Sudah pernah kita bahas waktu kemarin ya, soal survei. Lalu tokoh-tokoh akademisi tertentu, yang berangkali doyan duit juga, disuruh mendukung suara dari lembaga survei. Lewat operasi-operasi intelijen, disuruh tokoh tertentu, doasi ini nih bagus, dapat dukungan internasional. Internasional pun rekayasa. Kan gitu. Dari jaringan-jaringan. Ya kan? Bahwa ini dapat piagam ini, piagam itu, seribu piagam itu, ah, enggak jelas. Itulah cara pemilik modal, maaf ya. Saya menduga ini, bahwa Bu Mega dulu sebenarnya ini jadi presiden. Lagi. Karena penasaran kalah dari SBY. Dan sebelumnya jadi presiden itu juga tanggung. Enggak dari awal kan. Di tengah jalan. Saya menduga Bu Mega itu sebenarnya lagi kepingin banget jadi presiden. Waktu 2014 ya, kalau enggak salah. Tetapi datang para pemodal menghadap ke beliau memberitah, ini hasil survei Bu. Ini kata tokoh ini Bu. Ini kata si apa, akademisi ini. Ini kata tokoh masyarakat ini. Bahwa yang bagus ini, ini. Lah, kalau Ibu maju ya, kita enggak bisa bantu. Barangkali begitu. Ini baru khayalan saya tentang bahasa yang disampaikan. Iya kan? Lalu ya kalau gitu, kalau ini yang hasil survei ini Bu, hasil ini, pasti ini. Bagus ini Bu. Ini. Lemas lah. Nah ini saya duga aja begitu. Ibu Meganya lemas. Makanya barangkali dalam bahasa ngambek, yaudah wis kamu lah maju. Tapi kamu petugas partai ya. Kira-kira begitu. Sebenarnya, kita ini kan orang politik, bisa baca bahasa tubuh. Gitu loh. Jadi, itulah permainan dalam field press langsung ini. Terlalu banyak titik-titik yang bisa diintervensi. Gitu. Baik. Ya, mau bawa ke MK. MK lihat hasil survei. Katanya, lu maka survei? Ah, KPU. Lihat hasil survei. Ah, udahlah cocok-cocokin aja sama hasil survei itu. Di ini. Ini saya baca-baca. Ya, duga-duga lah permainan itu. Ini logika-logika yang sederhana, saya carang membacanya. Jadi, biarpun bertrek-trek dibawa bukti ke MK tentang penyimpangan, tentang apa, nggak dibaca lah. Mana sempat dia baca semua. Pokoknya udahlah, apa kata KPU dah, benar aja lah. Nggak mau repot. Ya kan? Nah, itu kira-kira permainan dalam field press langsung ini. Terlalu banyak titiknya. Saya nggak enak aja bahas semua. Sampai detil-detilnya. Sampai ujungnya jadi KPU. Coba lihat KPU. Kacau balau setelah field press ini. Si ini terduga di... Si ini... Mahanu-Mahanu. Saya dengar Rit Budiman udah diberhentiin jadi kepala KPU, ketua KPU kan. Siapa lagi yang teribat duit-duit yang main dengan si Masihu-Masihu itu segala. Itu kekacauannya. Ketua KPU yang lama, entah apa sebabnya, tahu-tahu mate dalam keadaan... apa, biru mukanya. Itu. Jadi, kalau kita teruskan ini, belum kita bicara biaya-biayanya lah. Bayangkan, yang lalu 25 triliun. itu kalau dibikin, apa gitu loh. Kayak apa 25 triliun itu bisa berdiri hilafah itu. Dengan anggaran segitu ya. Belum lagi, ada lagi. Setelah terpilih Presiden Persi, Pilpres langsung ini, tahun pertama, ngobrol itu tinggi langit. Tahun kedua, ingin hasil yang praktis saja, kelihatan ada lah. Bagi-bagi kartu saja, biar dilihat rakyat prestasi. Karena sudah berpikir, mau dipilih ke depan. Terus tahun ketiga, sudah mulai selfie-selfie, foto-foto dengan rakyat. Turun gunung, naik gunung, masuk sawah, segala. Ya kan? Entah apa. Tidak ada kerja yang sifatnya visioner jangka jauh yang bisa dikerjakan. Hanya kerja-kerja ringkas, bangun jembatan, bangun pelabuhan, bangun bandara, yang semua ujungnya banyak yang mangkrak juga kan. Itu. Padahal itu dimotivasi oleh keinginan, menunjukkan ke rakyat bahwa dia berprestasi. Tetapi kan nyatanya akhirnya jadi masalah ini. Kita lihat aja nanti. Apa saja yang bakal mangkrak ini. Nah ini juga memotivasi, ah belum selesai tugas saya ini, harus saya ini supaya nggak mangkrak. Tambah, pengen nambah. Nah, priode pertama nggak ada pertanggungan jawabnya. Siapa bilang ada pertanggungan jawab presiden? Nggak ada kan? Datang ke NPR melaporkan atau apa kan? Nggak ada. Katanya pertanggungan jawab itu biar di-voting oleh rakyat saja. Kalau dia tidak bagus, ya dia tidak dipilih lagi. Lawang pemilihannya juga diatur-atur, gimana mau dinilai? Iya kan? Gitu loh. Jadi, bagaimana ya sistem Pilpres langsung ini? Mudaratnya yang banyak. Sehingga saya tetap berpikir, kita kembali aja ke sistem ala Indonesia ini. Ya kan? Yang perwakilan. Dan, munapiknya, tanda petik ini, ke partai-partai ini. Mereka semua kongres apa itu kan lewat musyawarah. Mana ada anggota partai dengan membawa kartu anggota datang ke ruang bilik suara memilih ketua umum partainya? Tidak ada lewat musyawarah. Walaupun musyawarahnya ada musyawarah-musyawarahan, aklamasi, tetapi yang jelas tidak memakai voting langsung, dipilih oleh pemilih atau anggota partainya langsung. Mereka menggunakan sistem musyawarah kok. Tidak ada. Siapa? Partai mana yang membawa, mengundang semua anggota partainya datang mencoblos ke bilik suara? Tidak ada. Tapi aneh, menolak sistem musyawarah untuk Pilpres. memakai sistem Amerika yang juga keberbelasan. Amerika masih ada electoral food-nya. Di sini tidak ada. Jadi kalau terus-terus begini, maaf-maaf, bisa orang Jawa saja yang jadi presiden terus kalau tidak ada electoral food segala lain. Karena pemilih terbanyak di Jawa kan gitu. Jadi kalau dianalisa banyak sekali kelemahan. Saya kira itu ya. Jangan saya habiskan dulu modal saya. Biar kita bahas nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.